bang lu lagi ngapain bang? eh baru dateng lu dan ini dan CST yang kemarin kita beli unboxing hilang anjir hilang ngedobrak tuh ngedobrak kandang gua gatau kandang ini ini banget gampang banget copot tapi emang kalo misalkan ukuran setinggi ini ini kemungkinan si CST bisa ngedobrak bisa ngedobrak atas ini copot dan gua gatau nih gimana? udah tadi gua udah obrak kagrik gak kena apaan aja di kolong-kolong juga gak ada tapi gak mungkin sih CST tuh bisa naik setau gua tuh CST gak bisa naik semalam ada deh semalam lu kan tidur disini kan sebelum kerumah bang panci kan? iya semalam gua tidur disini kita terakhir keluar dari sini sebelum kerumah bang panci jam berapa? jam setengah 6 ya? jam setengah 6 jam setengah 6 lu beresin kasur dan lain-lain masih ada? masih ada nah posisi tong sampah tadi jatuh posisi tong sampah ada dimana? di atas sini atau di samping kandang? di atas di atasnya? iya di atasnya berarti kemungkinan tong sampah itu jatuh ngegeser begini pas dia kebuka gua sih takutnya dia jalan keluar terus dia ngambil arah kiri karena rumah gua kadang-kadang pintu depannya itu gak pernah kekunci gak pernah ditutup gitu jarang banget ditutup dia biasanya terlalu di buka tapi gak tau nih kita coba cari daerah sini dulu aja kali ya aduh kok gak sampai ketemu mah gua ngerinya kalo misalnya gak ketemu tuh kena gigit orang doang orang rumah bahaya sih itu bang tapi kan ada CCTV bang oh iya CCTV ya di atas itu ya iya di atas kalo CCTV itu gak ini gak cover kesini dan cuma bagian kalo gak salah sih bagian segini doang tapi kita gak tau kita coba aja kita cek CCTV mudah-mudahan sih keliatan soalnya dan kalo kata istri gua sih dia ngeberesin kamar ini posisi tong sampah sudah jatuh terus juga kura-kura dia gak ngeliat maksudnya gak ngeliat ada kura-kura atau enggak dia gak perhatiin kesini tapi barang-barang yang acak-acakan cuma ini ini baru gua cek-acak nih tadi gua cek oke yuk kita coba liat CCTV aja yuk bener-bener keliatan nah dan kemarin kan kita pergi itu jam setengah 6 terus juga tanggalnya tanggal 22 kan kita coba cek 2 ya ini kita mulai cek jam berapa nih ini jam 4 ya jam 4 tuh masih tidur ya kok ini ada tikus nih ngeselin nih ini posisi di kandang nih kalau di kandang itu banyak mengetikus terus kita coba liat nah ini tong sampah masih posisi normal ya gak jatuh ya terus ini ada kipas angin ini barang-barang yang semalam kita prepare sampai kita berantakin oh ini dimana dan di sini ya pojokan ya di pojok oke kita coba cek lagi kita cepat sampai jam nah ini setengah 6 oh setengah 6 masih ada ya masih ada lu ya kita cepat kita cepetin kita cepetin sampai 32 kali kita coba cepetin sampai 32 kali nah ini udah mulai cepet nih ini tong sampah masih normal masih aman di kipas juga masih posisinya di sini ini kandang masih posisinya di sini terakhir gua liat kandang itu posisinya berdiri lu yang pindahin atau siapa ga lu pindahin ya oh berarti istri gua gue pindahin ini masih di sini ya kita cepat aja deh sampai jam 6 oh jam 6 udah keluar kita liat sekitar jam 6an keluar maksimal 64 kali ke depan nah ini setengah 6an nih ini udah siap-siap udah berangkat tuh ya tadi ya udah jalan nih ya ini udah jalan nih pojoksi lagi nyapin barang udah jalan udah ke depan ini tong sampah masih aman nih dan masih aman tong sampah masih aman ini udah mau jam 6 ini udah mau jam 6 ada orang lewat oh ini gua gua balik lagi jam 6 itu gua balik ngambil barang ada yang ketinggalan itu lu dan tadi pake baju merah ya tong sampah masih aman ini gua masih liatin tong sampah nih jatuhnya karena kebuka atau karena apa oke jam 6 masih aman jam 6 lewat 4 jam 6 lewat 5 oke kita liat lagi ya ini udah pagi nih masuknya udah hampir mau jam 7 bener-bener keliatan ya kaburnya kemana kalau gak keliatan kaburnya kemana yaudah hilang gitu aja udah baru pangkat dibeli lagi langsung kabur gua gak kepikiran gua tuh pemikirnya tuh kandang kecil kayak gini tuh buat sementara doang kurang dari rumah kalem panci kita buatin deh kandang yang gedean atau gimana gitu kan ini gua kandang sementara doang asal dia kena air sama ada kandangnya doang ini malah kabur belum masih jam 7 jam 7 masih aman kita coba sepertiin lagi aja deh kita gak tau nih jam berapanya entar keluar-keluarnya jam 12 kan gak lucu kan kita liat aja pas nih tong sampah jatuh di posisi tong sampah jatuh nih sekitar jam 7 setengah 8 7.30 ya bentar lagi nah ini tong sampah jatuh oh kurang-kurangnya naik dan kurang-kurangnya naik ini kita perlambat lagi kita perlambat kita perlambat kita perlambat ini kurang-kurangnya nih ini kurang-kurangnya nih ini nah nah ini dia kurang-kurangnya terus larinya ke ah lari ke kandang ini arah ke kandang nah ini arah ke kandang oke kalian ngeliat kan kalian ngeliat kan itu kurang-kurangnya larinya ke arah kandang kita ulang lagi nih kita ulang lagi biar agak jelas ini kita ulang lagi biar agak jelas nih larinya ke kandang ya larinya ke kandang temen-temen kita ulang lagi jadi sekitar jam 8an ya ini tuh nah switch slow switch slow ini jam 8an nah ini pas jatuh nih ini udah jatuh jam 8 kurang-kurangnya masih disini atau udah geser nih ah udah geser deh nah ini aja nih nah ini nih ini pas jatuh gimana kurang-kurangnya nih kalau gak salah sih tadi menit-menit segini ini kita lihat semua deh kita lihat semua deh kalian semua takutnya dia masuk ke kandang burung kandang burung pagi kan ada motor lu gua keluarin motor lu gak tau sih pintu kandang burung gak tau kebuka nih kalau kebuka mungkin dia masuk sini tapi kalau ketutup gue gak tau deh masalah kalo timbalik lagi munterbalik kesini takutnya nih nih temen-temen ini nih temen-temen kalian lihat tuh 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 kita ulang kita ulang kita ulang kita ulang lihat ya jika merah ini kurang-kurangnya masuk Kita cepetin Ini kurang-kurangnya masuk Dari sini Nah ini kurang-kurang keluar Ini baru kurang-kurang keluar Jam 8 jam 7.43 Kurang-kurang keluar Terus pindah ke sini Dia berarti ngelewatin dapur dulu Kan dari sini lurus itu dapur baru kandang Kandang itu jam berapa nih Nah baru masuk kandang ya Baru masuk kandang ya Itu dia masuk tuh Dia masuk ke arah sini nih berarti dia Oke sekitar jam 8an dia masuk kandang Kita percepat lagi Kita percepat lagi Kita percepat lagi Ini dia nih Kita percepat lagi Kita coba lihat sampai Agak malam ya Soalnya kok gak sampai agak malam Kita gak tau fungsinya dimana Karena tadi gue udah keliling-keliling rumah dan Gak ada dan Ini kurang-kurang dan Gue takutnya ini pintu kandang kebuka Dia lurus Diambil gini udah Oh salah Tadi gue udah cari sekitar sini Gue cari juga dikolong gak ada Baru gue balik lagi ke kamar Baru gue kira ada di kamar kan Ada kemana-mana Ada kura-kura Kaburnya Soalnya CST itu larinya cepet juga Oh ini udah malam Udah malam gak kelihatan Kita balikin lagi aja ke jam 9.22an Tadi kan jam 8an ya Ini baru masuk nih Dari sini Gak tau lagi kemana nih Gak muncul lagi soalnya Dari sini gak muncul lagi Tadi gue udah cari sekitar sini Gak ada Gak ada Bentar ya Mudah-mudahan kelihatan Di kura-kura larinya kemana Kalau misalnya lari ke sana Kita gak tau arah kemana Kalau misalnya momo sih Kandangnya memang di sana momo Tapi di sana Kalau misalnya ke kunci Gak mungkin Karena di sana gak ada barang-barang Kalau di sini bagian barang-barang Ini budak teruskan terus kandang Kalau bagian sini Kalau sana kandang total Sebenarnya sih dan Bukan masalah harga kura-kura nya Tapi yang ditakutin tuh Kura-kura nya gigit sirogin Tadi jam 9 Gak ada penampakan apa-apa Ini apa nih Gue cepetin lagi ya Jum 9 gak ada apa-apa Sampai jam 10 Oh belum Udah sampe jam 10 15 menit lagi jam 10 Kita cepetin lagi Mana tuh kura-kura ya Gak ada pergerakan momo sekali loh Ini kayaknya ada gerakan di sini nih Nah 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 Tuh 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 Kalian lihat Kalian lihat tadi jalan ke sini Tadi kura-kuranya jalan ya Ke sini ya Jadi ke arah sini nih Kura-kuranya nih Kita pelanin sedikit Speednya Tadi di jalan ke arah sini Kalau fix daerah sini Sudah tentu tinggal diubak-ubak Lagi daerah sini nih Mudah-mudahan aja ketemu Ya ampun Untuk kura-kuranya belum beresin kandang Sekarang jam 10.16 Nah 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 Muncul lagi nih Kurang-kuranya muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi nih Ini jelas ya Ini jelas ya Kurang-kuranya muncul lagi ya Ini speednya kita pelanin dulu Kita pelanin dulu Kita mulai lagi Nih dia jalan ke sini Nah ini dia nih Ini masuk lagi ke sini Ini dia nih Ini dia nih Jam setengah 11 Oke Cukup kandang ini dulu ya Lah ada wrong Sini dulu Sini dulu Kurang-kurang aku hilang Ya Hilang kenapa pas Untuk lu belum beresin kandang Tuh 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 Kalian lihat ya Kalian lihat ya Tuh Gede ini cukup gede Tapi tadi dicari Gak ada Lu belum beresin kandang kan Belum baru ke datang Nanti dulu lah Jangan salah-salah cari Ini kita gigit Kalau gak buntung Ya rompek Minimal Oke ya Berarti terakhir Karas ini ya Sekitar jam 10 10 Kurang Sekitar jam 10-an Oke Kita lihat ulang lagi Biar yakin bener-bener Karas ini nih terakhir Ini tanggal 22 Bulan 3 Sekarang itu Tanggal 23 Bulan 3 Jadi kemarin dari rumah Kampanji Petualang Saya langsung tidur Gantuk banget Motor si Walden aja Dimasukin jam 3-an Jam 3 pagi Karena aku bangun Kok gak nge Kalau si kurak-kuranya itu kabur Untung takutnya kita lakukan tidur Jadi ya Eh lu kemarin tidur ya Iya Kura-kura Untung gak kena gigit Lu gak kena gigit kura-kura Bukan lagi gigit kura-kura Gak ada surang sim Disini ya Gumpil Gumpil Nah ini ya Ini ya Kelihatan ya Kelihatan jelas ya Nah ini Ini Kelihatan jelas nih Tuh dia masuk sini Ini Tuh dia tuh Kelihatan yang jelas ya Kelihatan jelas ya Kelihatan jelas Mana lagi nih Gak ada kemana lagi Tadi kalau gak salah ke arah sini ya Belum Belum Kita cepetin lagi sedikit Cepetin lagi sedikit Nah Nah Ini Ini Berarti Terakhir Kesini Ini Terakhir disini Dan dia masuk sini Sampai jam Berapa nih Jam 11 1226 Gak ada lagi pergerakan nih Kemungkinan nih Padahal Pergerakan lagi Kita coba ya Cepetin lagi Kalau misalkan Sekitar setengah jam Gak ada pergerakan lagi Berarti Si kura-kura ini Gak kabur kemana-mana Kita coba ya Sepetin ya Kita Kita tunggu Sampai jam 11 Kalau jam 11 Gak ada pergerakan Kemungkinan Udah kura-kura Pasti daerah sini Gak kemana-mana Eh Kalau gak salah Pintu ujung itu Lu tutup ya Pas gue keluarin Motor Walden Tutup Tutup dari dalam kan Bukan dari luar kan Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar Gue perasaan minta lu Tutup dari dalam deh Masuk lagi Kalau gak salah Iya mas Dari dalam ya Berarti ya Oke berarti ini Kandang aman nih Kandang ketutup nih Gak mungkin dia keluar Oke yuk Udah jam 11 tuh ya Ini gak ada pergerakan Apa-apa nih Di kura-kuranya Terus juga gak ada orang Masuk kemarin Karena Rohim itu Gak bersihin kandang Kemarin kita Saya Rohim Walden Itu permakan panjang Ketualan kemarin Jadi gak ada Orang yang masuk ke sini Kecuali Istri gue Dia cuma ngasih makan Momo Momo Panzer Sama yang satu lagi Udah ya Gak ada ya Oke Kita stop Yuk Kita cari Ke Kandang aja Oke Oke Nah temen-temen Biar Jangan ion Silahit Biar Itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton